Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sakitarius Untuk kesempatan selamat siang Selamat suri Selamat malam dan selamat pagi untuk semuanya ya Untuk kesempatan video kali ini saya membuat General Reading untuk Yodiak Sakitarius Dan seperti biasa sebelum saya mulai Bacaan saya ya, bacaan saya ini bisa resonate Ataupun tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing ya Karena ini general umum, energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan saya Ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap aja ini sebagai hiburan Karena ini hanya sebatas prediksi Oke langsung saya mulai General Reading untuk Yodiak Sakitarius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sakitarius Kenapa hatimu merasa Ada yang kurang ya Ada beberapa keinginan Ataupun impian Ataupun harapan yang memang sudah kamu dapatkan Tetapi mungkin dari beberapa sakitarius Hati kamu justru merasa ada yang kurang Ya Sehingga membuat kamu ini Apa ya Keinginan kamu Beberapa keinginan kamu ini Sudah kamu dapatkan Tetapi kenapa hati kamu tidak merasa bahagia Masih saja merasa Ada yang kurang Nah ini Karena disini bergambarkan bahwa ada Beberapa cawan Beberapa cawan ini Apa ya Hanya kurang satu dia Terkumpul Ini Kamu masih mencari-cari tentang Apa yang kurang Apa yang menganjah di dalam hati kamu Kenapa? Kamu sudah mencapai Kamu sudah mendapatkan Apa yang memang ingin kamu harapkan Tetapi kenapa kamu masih merasa ada yang kurang Ya Ataupun mungkin Kamu masih mencari-cari cinta sejati kamu ya Semua ini sudah kamu dapatkan Tetapi kenapa kamu masih single Nah mungkin bisa jadi seperti itu Dan untuk keuangan Keuangan kamu ada peningkatan Sakitarius Meningkatnya sebuah keuangan kamu Dan mungkin dari beberapa sakitarius juga Untuk kedepannya Kamu pun akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kamu sayangi Kamu bisa berkumpul dengan orang yang kamu sayang Keuangan kamu pun akan meningkat Ini yang saya rasakan Keuangan meningkat ya Dan untuk selanjutnya Dari beberapa sakitarius Kamu menjalani sebuah hubungan Tetapi kenapa hati kamu merasa tidak nyaman Ya Kenapa kamu ingin menyudahi hubungan kamu Karena dari beberapa sakitarius Saya merasakan Kamu menjalani sebuah hubungan Dengan pasangan Tetapi Di antara kamu ataupun pasangan kamu Ini sebenarnya sudah merasa tidak nyaman Sehingga terkadang Kamu dengan pasangan kamu ini Sedikit sering Apa ya Beda pendapat Sering terjadi sebuah pertengkaran kecil Cekcok Nah Ini yang saya rasakan Ya Hubungan kamu dengan pasangan ini kurang seimbang Karena mungkin kurangnya rasa Peduli satu sama lain Kurangnya rasa Perhatian Kurangnya rasa support Saling men-support Satu sama lain Ya Ini yang saya rasakan Kamu menjalani sebuah hubungan Yang Kamu pun sudah merasa tidak nyaman Tetapi kamu tetap memaksakan Untuk tetap Menjaga hubungan itu Entah ada alasan lain ya Meskipun kamu Teras merasakan Tersakiti Disakiti Kecewa Tapi Kamu tetap memaksakan Untuk tetap bertahan Menjalani hubungan itu Ini yang saya rasakan Perjuangan Yang memang penuh Dengan Apa ya Perjuangan yang melelahkan Ini yang memang harus Kamu jalani Karena itu memang sudah jalannya Kamu harus mampu Menyelesaikan tantangan-tantangan Yang memang dihadapkan kepada kamu Ya Karena memang perjalanan kamu ini Penuh dengan tantangan Tetapi Di balik semua tantangan Yang melelahkan Yang berat Di balik semua itu Akan ada sebuah kesempatan Akan ada sebuah kebahagiaan Akan ada sebuah Keberhasilan Yang bisa kamu dapatkan Asalkan motivasi kamu Ditingkatkan Semangat juang kamu ini Ditingkatkan Dan kamu selalu bisa Percaya diri dan yakin Bahwa kamu pasti bisa Menyelesaikan semuanya Dan keberhasilan Bisa kamu dapatkan Ya Asalkan kamu ini Percaya diri Dan Dari beberapa Sakitarius Mungkin di dalam hubungan kamu Ini penuh dengan Apa ya Kecewaan Kamu dikecewakan Disakiti oleh pasangan Ya Tetapi Kenapa Kamu masih tetap bertahan Karena mungkin Dari beberapa Sakitarius Kamu mempunyai Alasan yang kuat Mempunyai alasan lain Yang sehingga Membuat kamu ini Tetap bertahan Ingin tetap bertahan Dalam Mempertahankan Hubungan asmara kamu Meskipun kamu Merasa tersakiti Disakiti Dan dikecewakan Karena sesungguhnya Yang saya rasakan Kamu ini memang Sayang ya Kamu memang benar-benar sayang Tulus kepada pasangan kamu Tetapi justru pasangan Kamulah yang Menyakiti kamu Mengkhianati kamu Mengecewakanmu Ini yang saya rasakan Yang sehingga Membuat hubungan kamu Sedikit Agak renggang ya Dengan pasangan The lovers Dan ini Apapun yang dihadapkan Kepada kamu Meskipun Meskipun masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Itu berat Sulit Jangan sampai Kamu ini terlalu Fokus Fokus Dengan masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Jika kamu terlalu Fokus dengan masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Maka kamu Tidak akan Gunjung Mendapatkan Jalan keluar Ataupun Titerang Atas Apa yang Dihadapkan Kepada kamu Tetapi Jika kamu Fokus dengan Jalan keluarnya Fokus dengan Titik terangnya Maka kamu akan Mudah Lebih mudah Untuk mendapatkan Jalan keluar Untuk menyelesaikan Semuanya Maka di saat Kamu dihadapkan Dalam Tantangan Hal apapun Yang mungkin Berat Ataupun Sulit Ataupun Melelahkan Jangan sampai Kamu terlalu Fokus dengan Masalah kamu Tetapi Fokuslah kamu Ini dengan Jalan keluarnya Karena disini Bergemar seseorang Orang ini sedang Sedih Dia meratapi Atas apa Yang ada Di hadapan dia Dia terlalu Fokus Atas apa Yang dihadapkan Kepada dia Sehingga Dia tidak Menyadari Bahwa Masih ada Hal lain Yang lebih Bisa Menguntungkan Yang lebih Membahagiakan Yang ada Di belakang dia Tetapi Orang ini Tidak Menyadari Karena dia Terlalu Fokus dengan Hal-hal Yang dihadapkan Kepada dia Nah Makanya Jika kamu Dihadapkan Dalam situasi Yang melelahkan Jangan sampai Kamu fokus Dengan masalahmu Fokuslah Kamu Jalan keluarnya Fokuslah Kamu Dengan titik Terangnya Agar Kamu Pekah Dengan Hal-hal Tanda-tanda Yang memang Diberikan Kepada Kamu Ataupun Jalan keluar Yang diberikan Kepada Kamu Karena Terkadang Jalan keluar Itu Datang Dari Saran Ataupun Nasihat Yang diberikan Oleh orang Dekat Kamu Ataupun Orang-orang Yang memang Peduli Dengan Kamu Di mana Adanya Sebuah Penyatuan Rasa Cinta Rasa Sayang Yang akan Hadir Di dalam Kehidupan Kamu Sakitarius Yang mungkin Sebelum-sebelumnya Hubungan kamu Ini penuh Dengan Kekecewaan Sakit hati Tetapi Untuk Kedepannya Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Hubungan Yang penuh Dengan Kebahagiaan Penuh Dengan Suka Cita Ini Yang saya Rasakan Dan Pada Akhirnya Kamu yang single Kamu pun Akan Mendapatkan Pasangan Menemukan Pasangan Dan Kamu yang Sudah Mempunyai Pasangan Yang mungkin Sering Terjadi Terjadi Suatu Kesalah Pahaman Tetapi Kamu Tetap Bertahan Berjuang Untuk Tetap Mempertahankan Hubungan Kamu Dan pada Akhirnya Kerja keras Kamu pun Akan Terbayarkan Hubungan Kamu Akan Semakin Indah Semakin Penuh Dengan Kebahagiaan Ini Yang saya Rasakan Dan Dekari Dimana Kebijaksanaan Hati Yang tenang Pikiran Yang tenang Itu Sangat Penting Itu Sangat Penting Tidak Di saat Kita Dihadapkan Dalam Situasi Apapun Dan Disini Pun Saya Merasakan Bahwa Dari Beberapa Sakitarius Kamu Dihadapkan Dalam Situasi Untuk Memilih Dua Pilihan Ini Adalah Dua Pilihan Yang Sama Sama Penting Dan Saling Bertolak Belakang Nah Inilah Yang Sehingga Membuat Kamu Ini Bingung Ataupun Ragu Dalam Memilih Suatu Keputusan Belakang Tetapi Sangat Disarankan Untuk Kamu Agar Kamu Ini Bisa Menenangkan Hati Kamu Menggunakan Ketenangan Pikiran Juga Ataupun Justru Kamu Bisa Mendengarkan Saran Ataupun Nasihat Yang Diberikan Kepada Kamu Dari Orang Orang Sekitar Kamu Yang Memang Mereka Peduli Dengan Kamu Jangan Sampai Kamu Terburu Buru Dan Kurang Pertimbangan Dalam Memilih Sesuatu Ataupun Menentukan Sesuatu Agar Apa Yang Kamu Pilih Tidak Justru Menjatuhkan Ataupun Justru Tidak Membuat Kamu Menyesal Pada Akhirnya Dan Di setiap Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Entah Sulit Ataupun Berat Ini Yang Saya Rasakan Ada Sebuah Bantuan Yang Akan Membantu Kamu Untuk Kamu Ini Bisa Bangkit Kembali Untuk Kamu Ini Bisa Menyelesaikan Jadi Kamu Tetap Semangat Yakin Percaya Diri Tentang Hal-hal Apapun Yang Dihadapkan Kepada Kamu Meskipun Berat Ataupun Sulit Jangan Sampai Semua Itu Membuat Kamu Menyerah Ataupun Patah Semangat Karena Akan Ada Sebuah Kemudahan Jalan Keluar Yang Akan Kamu Dapatkan Dan Akan Ada Sebuah Apa Ya Akan Ada Sebuah Kemudahan Kebahagiaan Sukacita Ini Yang Akan Kamu Dapatkan Yang Penting Kamu Tetap Berjuang Ya Oke Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Selalu Bijak Dalam Menerima Setiap Informasi Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh